Kabar telah terpilihnya satu nama untuk mengisi kursi sekda Provinsi Jambi tersebut dibantah langsung Gubernur Jambi Zomizola Zulkifli. Zola memastikan belum ada satu nama yang definitif karena masih menunggu surat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Zola mengatakan kepastian surat persetujuan tersebut baru didapatnya pada saat berjumpa dengan Menteri Dalam Negeri pada Rakor Gupse Sumatra belum lama ini. Mendagri mengatakan surat persetujuan kemungkinan besar pada Desember mendatang baru akan dikeluarkan. Surat tersebut untuk menyetujui tiga nama yang terpilih seleksi dalam lelang jabatan yaitu calon sekda Erwan Malik, Asnawi Abe, dan M. Dianto. Saya kemarin bicara dengan Pak Mendagri surat akan dikirimi pada akhir Desember nah itu dari beliau langsung. Jadi yang ada isu-isu sekarang sudah keluar Pak? Belum. Ini dari Pak Mendagri langsung. Jadi kalau suratnya sudah ada ya baru kita laksanakan kalau suratnya tidak ada bagaimana.